Di luar gunung Mingying, dua sosok kesepian duduk di atas batu, diam-diam melihat kekejauhan. Sekitarnya sangat sepi, suasananya aneh. Apakah ini benua bela diri langit? Sudah berapa lama kamu tidak di sini? Ini pertama kalinya aku di sini. Sosok hitam di sebelah kiri ragu sejenak dan berkata. Jadi seperti itu, tempat ini jauh lebih baik daripada alam jahat. Sayang sekali itu adalah tempat bagi manusia, seperti kita makhluk jahat, kita hanya akan diusir ke sini. Itu benar. Keduanya menghela nafas pada saat bersamaan. Mengaum. Saat itu, raungan naga serak keluar dari belakang. Keduanya berbalik untuk melihat, hanya untuk melihat gambar naga dan phoenix di langit, telah berubah menjadi sinar cahaya, turun menjadi penghalang berwarna gelap, pemandangannya sangat indah. Berapa lama Tuhan harus melakukan ini? Aku tidak tahu. Apakah kamu memiliki pendamping kultifasi ganda? Kamu sudah mengenalku begitu lama, jangan bilang kamu bahkan tidak tahu apakah aku punya pendamping kultifasi ganda. Kenapa aku harus tahu ini? Lalu kenapa kau bertanya sekarang? Petik 2. Petik 2. Saya tidak mencarinya, karena saya tidak berlatih kultifasi ganda. Petik 2. Petik 2. Zai Sa dan Zui Ming terus melihat kekejauhan tanpa berkata-kata. Titik. Pada saat yang sama, di dalam penghalang berwarna gelap. Dua sosok saling terkait. Suara-suara aneh dan rangan teredam bisa terdengar dari sini. Aku tidak pernah berpikir bahwa Zhang Wu Ming akan benar-benar berusaha keras untuk Liu Xin Dong, untuk benar-benar mengukir naga dan burung phoenix yang begitu kuat. Tangan kecil Hukian Mei berada di tanah, mengatupkan giginya, dia mendengus. Dia mengatupkan giginya, menahan kekuatan dari punggungnya, suara yang tampaknya lemah dan lembut itu, benar-benar menghancurkan lantai batu. Su Yun mengikuti rutinitas Hukian Mei, dan memulai pelatihannya. Tentu saja, pelatihan adalah sesuatu yang tidak bisa dia lakukan sendiri. Selanjutnya, mengenai naga dan phoenix yang melonjak, dia tidak mengerti banyak, Hukian Mei jelas tahu lebih banyak darinya. Mengotak atik cahaya, dia melihatnya turun. Saat mendekati mereka berdua, itu terbelah menjadi dua dan memasuki tubuh mereka. Pada saat itu, Su Yun merasa kelelahan karena menggunakan heavenly crystal dan, demonic dischen aray, mulai melambat. Esensi rohnya yang telah disegel sementara juga menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Ki naik, atap, mengumpulkan kekuatan. Lepaskan, wu, tiga lembah di timur, barat, wuah, barat, 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 empat arah. Hukian Mei berkata dengan suara gemetar, seolah-olah beberapa kata dari teknik kultivasi ganda ini telah menghabiskan seluruh kekuatannya. Mendengar itu, Su Yun segera melakukan apa yang diperintahkan. Seolah-olah tubuh keduanya sedang mengalami revolusi, dan ada peningkatan energi yang tak terkendali. Dari kelihatannya, saya tidak perlu menunggu beberapa bulan. Efek samping ini bisa dihilangkan dengan bantuan kultivasi ganda ini. Su Yun terengah-engah dan berpikir. Ah! Tiba-tiba, suara merdu yang terdengar seperti tangisan kucing terdengar, dan ekor rubah besar dan lembut Hukian Mei tiba-tiba tegak, seluruh tubuhnya bergetar seperti saringan untuk beberapa saat, dan kemudian dia jatuh ke tanah, tanpa kekuatan tersisa. Gelombang cahaya muncul di perut bagian bawahnya, dan kemudian mengalir ke tubuh Su Yun bersama dengan tubuh bagian bawahnya. Oh! Su Yun mengerang, dan membuang semuanya. Keduanya menuruni gunung Wu dan beristirahat sejenak. Kemudian, mereka mengenakan pakaian mereka dan duduk bersilah. Dia duduk di sana selama sehari semalam. Setelah mencerna manfaat dari kultivasi ganda dan manfaat dari Soaring Dragon dan Phoenix, kedua kultivasi mereka meningkat. Hukian Mei merasa bahwa esensi roh dalam tubuhnya bergerak, seolah-olah ada perubahan mendadak. Ketika dia merasakan perubahan itu, dia langsung sangat gembira, dan dengan cemas mengaktifkan key-nya, menstimulasi spirit esensi di tubuhnya, ingin melihat langkah perkembangan selanjutnya. Su Yun, sebaliknya, jauh lebih sederhana. Dengan dukungan dari batu abadi dan bakat Hukian Mei, dia segera menerobos, dan melangkah ke tahap ke-6 dari alam jiwa roh. Harus dikatakan bahwa manfaat dari kultivasi ganda kali ini belum pernah terjadi sebelumnya, dan jauh melebihi harapannya. Naga melonjak dan Phoenix ini benar-benar barang yang luar biasa. Sekolah Mingying dengan susah payah menciptakannya, dengan tujuan memungkinkan Liu Xin Dong dan Hukian Mei menampilkan manfaat terbesar dari kultivasi ganda. Saya tidak pernah berpikir bahwa itu akan menguntungkan saya. Dia memulihkan beberapa ki, berdiri, dan melihat ke sampingnya, hanya untuk melihat Hukian Mei duduk bersila, ekornya yang besar melilit tubuh kecilnya, wajahnya yang halus memerah, bibir merahnya memikat, dan saat ini, matanya tertutup, dan dengan serius mengedarkan kinya. Jika dia tidak mendesak hartanya, Su Yun tidak akan menjadi lawan Hukian Mei. Dalam waktu sesingkat itu, Ki Hukian Mei tampaknya memiliki tanda-tanda meningkat. Mungkinkah dia akan menerobos? Maju ke alam bintang roh? Su Yun berpikir. Saat itu, Hukian Mei perlahan membuka matanya, mulut kecilnya sedikit terbuka, dan menghembuskan napas. Kamu akan menerobos? Ya. Hukian Mei berdiri, menepuk pasir pada riasan barunya, dan berkata, saya ingin mengikuti pelatihan pintu tertutup untuk jangka waktu tertentu. Baiklah, kalau begitu aku akan mengucapkan selamat tinggal di sini, aku juga harus pergi. Mendengar itu, Hukian Mei segera membuka matanya, mau kemana? Heh, Su Yun, apakah kamu akan pergi setelah makan sampai kenyang? Apakah kamu tidak mendapatkan keuntungan juga? Tes-tes-tes Su Yun, ini pertama kalinya aku menyadari bahwa kulitmu sangat tebal. Huh, apakah kamu tidak merasa bersalah sedikitpun karena mendekati gadis kecil sepertiku yang terlihat seperti dia belum dewasa? Su Yun terdiam sesaat, lalu menganggupkan kepalanya. Ya. He he, setidaknya kamu masih punya hati nurani. Hukian Mei tidak mengganggunya, tertawa, dan melambaikan tangannya, pergi, pergi. Dasar bajingan, cepat cari kinger kecilmu. Saya ingin mencari tempat untuk mengikuti pelatihan pintu tertutup. Saya akan berusaha untuk menerobos dalam waktu dekat, dan melangkah ke alam bintang roh. Baiklah, hati-hati. Su Yun menganggup, dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Oh benar, bisakah kamu memberiku sesuatu? Saat Su Yun hendak pergi, Hukian Mei tiba-tiba berkata, sesuatu, benda apa? Apapun, selama itu adalah sesuatu yang pernah kamu gunakan sebelumnya, tidak masalah jika itu terlalu bagus, kultifasimu terlalu lemah, dan kamu terlalu mengandalkan harta, kamu dapat menyimpan harta itu untuk dirimu sendiri. Mendengar itu, Su Yun menjadi curiga, tapi dia tidak bertanya lagi. Setelah berpikir sejenak, dia mengeluarkan inti roh batu raksasa dan menyerahkannya kepada Hukian Mei. Itu benar. Hukian Mei mengambilnya, terkikik, dan dengan hati-hati menyimpan inti rohnya. Dia melambai pada Su Yun, lalu melangkah ke udara dan pergi. Berjalan mundur benar-benar gesit. Su Yun menggosok hidungnya, dan langsung meninggalkan sekolah Mingying. Di luar, Zui Ming dan Zai Sa akhirnya menunggu Su Yun keluar. Keduanya tidak mengatakan apa-apa, tetapi sepasang mata jahat mereka sangat aneh. Ayo pergi. Su Yun terbatuk, berterima kasih kepada mereka, lalu mengaktifkan lencana pesanan, dan buru-buru mengirim mereka berdua kembali ke alam jahat. Setelah semuanya selesai, Su Yun kembali ke Blossom Heart Valley sendirian. Dia sudah membuat keputusan, dan pergi ke Blossom Heart Valley. Setelah berdiskusi dengan Xin Yue dan Xing Yang, dia pergi ke utara untuk menemukan King Er. Keributan yang disebabkan oleh sekolah Mingying dengan cepat menyebar ke seluruh benua. Dalam sehari, semua orang di benua mengetahuinya, dan pada saat yang sama, hampir semua sekte dan pembangkit tenaga listrik di benua itu diaduk. Sebuah sekte, seorang kultifator spirit star realm, jatuh begitu saja. Apa yang bisa lebih mengejutkan dari itu? Terutama, orang yang membunuh Zhang Wu Ming sebenarnya adalah orang dari alam jahat. Sebelumnya, ada demoniki kultifators di Purple Star Academy, diikuti oleh spirit dimendau di Blossom Heart Valley, dan sekarang, ada orang-orang evil realm di sekolah Mingying. Semua orang iblis dan alam jahat telah berkumpul, apa artinya itu? Benua langit bela diri memasuki keadaan waspada, semua sekte dan pembangkit tenaga listrik mulai berkomunikasi satu sama lain, memperkuat kerjasama di antara mereka, mengangkat kepala dan saling memandang, berkerumun bersama, bersiap menghadapi bahaya yang tidak diketahui. Pada saat yang sama, semua sekte dan klan mulai mengatur sejumlah besar tim pencari, dan mulai menyelidiki berbagai wilayah. Tidak ada yang bisa memprediksi bahwa yang berikutnya akan menderita malapetaka adalah sekte mereka sendiri. Suyun mendengar berita itu, tetapi tidak peduli, dia memiliki mata ilahi skala surgawi, selama dia tidak menghasut roh jahat Ki, Ki jahat di tubuhnya tidak akan dirasakan, kecuali seorang kultifator alam bintang roh secara pribadi datang ke menyelidiki dia. Dia mendarat di Blosom Heart Valley, dan bersiap. Gui Mojue sepertinya mengetahui beberapa hal, tapi tidak banyak bicara. Suyun tidak takut dengan apa yang akan dikatakan Gui Mojue, karena dia tahu bahwa Tuan Gui mempercayainya, dan dia juga mempercayainya. Semuanya sudah siap, dia mengendarai binatang bertanduk ungu, dan menuju ke utara, menuju benua utara. Untuk pergi ke utara, perlu melewati negeri Long Ao. Lagi pula, wilayah Teng Long Nation seperti naga yang berjongkok, memisahkan benua utara dan selatan. Untuk melakukan perjalanan antara utara dan selatan, jika seseorang tidak mengambil jalan memutar, dia hanya bisa melewati bangsa Long Ao. Setelah pertempuran di sekolah Mingying, jubah Suyun sekali lagi menjadi pusat perhatian badai. Untuk tidak menarik perhatian, Suyun tidak punya pilihan selain mengganti jubahnya, dan mengenakan pakaian dan topeng pedangnya lagi. Jika dia ingin menemukan seseorang, dia secara alami akan berhenti di perkemahan, hanya saja sekte langit yang mendalam dan keluarga Su masih mencari keberadaan Kinger, dan Kinger tidak mungkin meninggalkan terlalu banyak petunjuk, jika dia untuk mencari, itu akan seperti mencari jarum ditumpukan jerami. Memasuki perbatasan negara Long Ao, Suyun mengendarai binatang bertanduk ungu dan bergegas menuju kota naga langit Bangsa Long Ao. Kota naga langit terletak di pusat Bangsa Long Ao, karena dekat dengan sumber-sumber daya terbesar Bangsa Long Ao, hutan naga tulang, itu menjadi kota dengan pembudidaya roh terbanyak di Bangsa Long Ao. Kota dapat diakses dari segala arah, dengan banyak orang, itu adalah tempat terbaik untuk mengumpulkan informasi. Kinger pintar, dia pasti akan meninggalkan beberapa petunjuk untuk kutemukan. Mungkin kita bisa menemukan sesuatu di kota naga langit. Dengan pemikiran itu, Suyun masuk ke Sky Dragon City. Tiga batu bumi berkualitas tinggi. Cepat datang dan lihatlah, ini adalah pilihan terbaik untuk Array. Apakah ada yang membutuhkan spirit Nucleus dari East Garden Beast? Hanya seratus ribu koin roh. Seratus ribu koin roh dan Anda bisa mengambilnya. Membeli bahan larik bekas, tingkat ungu dan di atas bahan larik bekas, silakan hubungi saya. Saat memasuki kota, telinga Suyun dipenuhi dengan segala macam teriakan dan teriakan, berisik seperti pasar, kedua sisi jalan dipenuhi dengan penjual dan pembudidaya roh yang memperdagangkan bahan dan harta. Raja Bangsa Long Ao mendukung perdagangan peringkat mendalam roh, dan setiap tahun, dia akan mengalokasikan sejumlah besar koin roh untuk mengembangkan perdagangan ini. Sebagai negara terbesar di wilayah selatan, tidak perlu meragukan kekuatan Bangsa Long Ao. Raja Long Batian, berusaha menggunakan perdagangan peringkat mendalam roh dalam jumlah besar untuk menarik pembudidaya roh dari seluruh dunia, sehingga mereka bisa tinggal di Bangsa Long Ao, dan meningkatkan kekuatan Bangsa Long Ao. Cara ini mendapat persetujuan banyak orang. Mengapa Bangsa Long Ao cukup kuat untuk menjadi sebuah bangsa, sementara kekuatan lain paling banyak adalah klan, dan menjadi raja. Karena Bangsa Long Ao cukup terbuka. Su Yun memimpin Purple Horn Beast, melirik barang-barang penjual di kiri dan kanannya, dan menemukan banyak hal bagus, hanya saja dia hanya memiliki 20 ribu koin roh dari Blossom Heart Valley, jadi dia tidak mampu membeli barang bagus itu. Tapi tujuan datang ke sini bukan untuk berbelanja. Su Yun berjalan ke kedai Naga Langit terbesar di kota Naga Langit, menyerahkan binatang bertanduk ungu kepada pengemudi binatang untuk diberi makan, dan berjalan ke kedai minuman, memanggil pelayan untuk menyajikan anggur. Di kedai Sky Martial Continent, ada banyak orang yang berpengetahuan luas, beberapa seperti pengemis, selama Anda mentraktir mereka secangkir anggur, makanan lengkap, Anda akan dapat menanyakan semua yang mereka ketahui. Kedai yang ramai dipenuhi orang, Su Yun menemukan sudut, melepas pedang darah merah mistik abadi dan pedang kematian, meletakkannya di atas meja, dan mulai minum sendirian. Seorang pengemis masuk dari pintu, dia kurus, dan terlihat berusia sekitar 30 tahun. Mata hitamnya melihat ke dalam, dan dengan satu pandangan, dia melihat Su Yun, dan sambil menyeringai, dia berlari. Bertukar informasi untuk anggur, salah satunya. He he, tamu terhormat ini, apakah Anda ingin mengetahui sesuatu yang baru tentang Sky Martial Continent? Pengemis itu menggosok telapak tangannya, melihat ke meja yang penuh dengan makanan lezat di depan Su Yun, dan berkata sambil ngiler. Ada begitu banyak orang yang makan di sini, mengapa kamu memiliku? Su Yun meletakkan sumpitnya, dan berkata sambil mengunyah makanannya. He he, mereka semua rubah tua di Sky Dragon City, tapi tamu yang terhormat, kamu bukan. Kamu berpakaian seperti orang asing, ini pasti pertama kalinya kamu di Sky Dragon City. Pengemis itu tertawa. Kamu memiliki penglihatan yang bagus. Su Yun menganggukkan kepalanya, lalu memberi isyarat mengundang, dan berkata, kebetulan, aku bosan minum sendirian, silakan beritahu aku. Terima kasih tamu terhormat. Pengemis itu tidak sabar untuk duduk, dan segera mengambil sumpitnya, mengambil sesuap besar makanan, lalu mengambil botol arak, menuangkannya ke dalam mulutnya. Su Yun meliriknya, dan terus minum, dan berkata dengan santai, apa yang baru di benua bela diri langit baru-baru ini. Pengemis itu menelan makanan di tenggorokannya, menarik nafas dalam-dalam, dan langsung tertawa, yang paling penting, jelas pembunuhan pemimpin Sekte Mingying, Zhang Wu Ming. Oh, saya pernah mendengarnya, apakah ada yang lain? Ada lagi, kompetisi daftar sungai gunung akan segera dimulai, kamu seharusnya sudah mendengarnya kan? Daftar sungai gunung, apakah ini akan dimulai? Su Yun mengerutkan kening. 257. Tentu saja, pelanggan, jangan bilang kamu tidak tahu. Peserta unggulan terbaru telah terpilih, dan ketika saatnya tiba, akan ada kompetisi seleksi skala besar, dan siapapun yang merasa memiliki kemampuan untuk menjadi peserta unggulan akan dapat mengikuti kompetisi seleksi. Kompetisi seleksi akan memilih lima besar, dan lima peserta ini serta peserta unggulan akan bersaing memperebutkan peringkat Mountain River List. Daftar sungai gunung, tes tes tes, aku ingin tahu siapa yang jenius dari daftar sungai gunung nantinya. Semakin tinggi peringkat daftar sungai gunung, semakin banyak manfaat yang didapat. Pusat kekuatan dan sekte yang tak terhitung jumlahnya telah menghabiskan banyak tenaga dan kekayaan untuk merawat bakat mereka, dan menggunakannya untuk masuk ke daftar sungai gunung. Berbicara sampai di sini, pengemis itu tiba-tiba melihat ke kiri dan ke kanan, lalu menjulurkan kepalanya, dan berkata dengan lembut, pelanggan, saya melihat bahwa Anda bukan orang jahat, bagaimana dengan ini? Anda memperlakukan saya dengan Intoxicated Dreaming Deat yang terkenal, dan saya akan memberi tahu Anda berita penting tentang daftar sungai gunung, bagaimana? Cih, bahkan Anda tahu beritanya, bagaimana itu bisa menjadi penting. Hei hei hei, pelanggan, kamu tidak bisa mengatakannya seperti itu, meskipun aku seorang pengemis, tapi aku punya harga diri, oke. Lebih jauh lagi, orang-orang seperti kita, adalah yang paling mudah mendengar berita, para pembudidaya yang berjiwa tinggi dan perkasa itu, bahkan jika mereka menjaga langit dan bumi, mereka tidak akan menjaga kita pengemis bukan? Berita saya ini, pasti nyata, dan diperoleh dari seseorang yang tampaknya adalah orang dalam daftar sungai gunung, bagaimana? Apakah kamu tertarik? Panci kematian bermimpi mabuk, Anda pasti akan mendapat untung. Pengemis itu terkekeh. Mendengar itu, Su Yun menundukkan kepalanya dan berpikir sejenak, matanya menoleh, lalu dia berteriak, pelayan, bawakan sepanci intoxicated dreaming deat. Baiklah, pelanggan, harap tunggu sebentar. Pelayan memanggil, dan segera, pot anggur yang terbuat dari batu giyok disajikan. Melihat itu, mata pengemis itu langsung berbinar, dan mengulurkan tangannya untuk meraih pot arak dan meneguknya. Tapi Su Yun tiba-tiba menekan telapak tangannya. Pengemis itu kaget, dia menoleh, dan melihat mata tenang di bawah topeng, dan langsung tertawa kering, dan segera pergi dan berbicara dengan lembut. Aku dengar, kali ini, Mountain River List memiliki beberapa harta yang sangat langka, selama salah satunya berada di tiga besar, mereka akan bisa mendapatkan harta langka ini. Setiap satu dari mereka tak ternilai harganya. Menakjubkan. Harta langka, siapa yang menyediakannya? Aku tidak yakin, tapi seseorang yang bisa mengambil harta sebesar itu jelas bukan orang yang sederhana. Mereka kemungkinan besar adalah orang-orang dari daftar sungai gunung. Kalau begitu, apakah kamu tahu harta macam apa itu? Su Yun bertanya. Ini, aku tidak tahu secara spesifik, tapi aku mendengar dari orang itu bahwa ada sesuatu yang disebut. Sesuatu yang disebut cermin melalui surga. Dikatakan bahwa setelah kamu mendapatkan item ini, selama kamu meneriakan nama orang atau harta yang anda cari, harta ini akan muncul untuk anda hehehe, setelah anda mendapatkan barang ini, akan sangat mudah menemukan harta apapun. Pasti akan ada banyak orang yang ngiler karenanya. Coba pikirkan, ada berapa banyak peluang di Sky Martial Kontinen. Berapa banyak harta yang tertinggal setelah kematian. Dengan ini, harta terpendam itu akan mudah didapat. Ada harta karun seperti itu. Itu benar-benar harta yang langka. Su Yun menghela nafas dengan emosi. Tiba-tiba, ekspresinya membeku seolah dia memikirkan sesuatu. Jika dia memiliki harta karun seperti itu, bukankah akan lebih mudah baginya untuk menemukan King Air? Selama dia meneriakan nama King Air, dia akan bisa mengetahui lokasi King Air melalui harta sihir. Jantung Su Yun melonjak beberapa kali, dia memandang pengemis itu dan bertanya dengan serius, di mana kompetisi Mountain River List akan diadakan. Utara. Daerah mana? Di mana lagi bisa? Tentu saja itu wilayah Wen Xian. Wen Xian King Creek, para jenius gunung dan sungai berkumpul, anda bahkan tidak tahu itu. Tamu terhormat, apakah anda tergerak oleh harta karun itu? Hehehe, jika anda belum berkultivasi selama lebih dari 30 tahun, maka anda memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi, tetapi jika sudah, maka saya minta maaf. Bagi penggarap roh, 30 tahun bukanlah waktu yang lama. Banyak orang telah berkultivasi selama 30 tahun, tetapi bahkan belum mencapai alam jiwa roh. Tapi, bagi orang-orang dengan bakat dan sumber daya yang hebat, 30 tahun sudah cukup bagi mereka untuk bergegas ke alam jiwa roh. Sepertinya aku harus pergi ke King Creek. Su Yun berdiri. Tamu yang terhormat, apakah anda akan berpartisipasi? Kompetisi seleksi ini seharusnya terbuka untuk seluruh benuakan. Itu benar, tetapi jika kamu pergi begitu saja, kamu jelas tidak memiliki kualifikasi. Oh, mengapa kamu mengatakan itu? Pengemis itu tertawa, lalu mendekat dan bertanya, bolehkah saya bertanya, tamu, dari mana asalmu? Wilayah Jewelian. Wilayah Jewelian, itu adalah benua selatan, apakah anda dari selatan? Ya, apakah itu penting bagimu? Urusan, apa bedanya? Tamu yang terhormat, kamu tidak tahu. Daftar sungai gunung memiliki aturan tidak tertulisnya sendiri. Aturan tidak tertulis, bagaimana kamu melakukannya? Su Yun menyeka keringat di wajahnya. He he, ini aturan sederhana, semua orang di daftar sungai gunung ingin berpartisipasi, lagi pula, bahkan jika itu bukan untuk harta, untuk bertukar pukulan dengan seorang ahli baik-baik saja. Semua penggarap roh harus tahu manfaat bertukar pukulan dengan seorang ahli, tetapi dengan cara itu, akan ada lebih banyak orang yang berpartisipasi, jadi untuk membatasi jumlah peserta, mereka telah membuat aturan khusus, yaitu merekomendasikan orang untuk berpartisipasi. Merekomendasikan orang untuk berpartisipasi. Itu benar, tamu sayang, kamu tidak tahu. Selama anda bertarung dengan orang-orang yang telah memperoleh kualifikasi untuk berpartisipasi, dan mendapatkan pengakuan mereka, dan mendapatkan rekomendasi mereka, maka anda dapat berpartisipasi dalam kompetisi seleksi. Orang yang sudah mendapatkan kualifikasi untuk berpartisipasi, apakah mereka peserta unggulan? Bagaimana mungkin, peserta yang diunggulkan semuanya jenius berbakat, bagaimana mereka punya waktu untuk menghibur kalian yang berpartisipasi? Mereka yang telah memperoleh kualifikasi untuk berpartisipasi adalah orang-orang yang telah dipilih oleh pejabat yang lebih potensial, dan bukan peserta unggulan. Jadi seperti itu, menurut apa yang kamu katakan, bukankah sulit untuk berpartisipasi dalam kompetisi? Karena jika orang lain tidak bahagia, dan menolak anda, maka anda tidak dapat berbuat apa-apa. Heh, jika kekuatanmu cukup tinggi, kamu bisa langsung mengalahkannya, maka kamu bisa dengan aman berpartisipasi dalam kompetisi, jika kekuatanmu tidak bisa dibandingkan dengannya, kamu bisa mendapatkan pengakuannya. Bagaimanapun, anda masih harus mengandalkan kerja keras anda sendiri, saya hanya tahu sebanyak ini. Setelah mengatakan itu, pengemis itu mulai melahap piring di atas meja. Suyun mengerutkan kening dan berpikir sejenak, lalu tiba-tiba bertanya, lalu apakah ada peserta dari Sky Dragon City? Ada, ada beberapa. Mengapa? Tamu terhormat, apakah anda bersiap untuk pergi? Saya sarankan anda untuk pergi mencari Tuan Muda dari keluarga Wang Kota Barat, Tuan Muda Wang adalah orang yang setia dan jujur, dibandingkan dengan Tuan Muda lainnya, dia tidak licik, selama kekuatan anda sesuai standar, dia kemungkinan besar akan memberi anda kualifikasi, dan tidak akan meminta keuntungan apapun dari anda. Tuan Muda Wang Suyun berdiri, tanpa membuang waktu lagi, dia mengeluarkan sekantong kecil koin roh dari cincin penyimpanannya dan melemparkannya ke atas meja, lalu pergi. Terima kasih atas keramahan anda, pengemis yang makan sampai mulutnya berlumuran minyak berkata. Hanya saja, Suyun sudah keluar dari restoran. Membawa binatang bertanduk umu itu, dia menemukan di mana keluarga Wang berada, dan segera bergegas. Dalam waktu kurang dari waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, dia tiba di pintu masuk keluarga Wang Kota Barat. Apa yang membuatnya sedikit terkejut adalah bahwa di depan rumah keluarga Wang, sebenarnya ada banyak pria dan wanita muda. Semuanya berpakaian mewah, seolah-olah mereka semua adalah putra dari keluarga kaya. Ada sejumlah besar binatang bertanduk umu, mengaum tanpa henti. Semua orang berkumpul berpasangan dan bertiga, berdiskusi dengan lembut, beberapa dari mereka memiliki ekspresi tidak sabar di wajah mereka. Ketika Suyun berjalan mendekat, selain beberapa pria dan wanita di samping yang meliriknya, yang lainnya bahkan tidak memandangnya. Suyun melompat dari Purple Horn Beast dan mengikatnya ke pohon besar. Kemudian, dia berjalan menuju mansion. Saya Wooyun, saya ingin bertemu dengan Tuan Muda Wang, dapatkah saya menyusahkan Anda untuk memberitahukannya? Suyun bergegas ke pelayan berjubah abu-abu yang berdiri di luar mansion dan berkata, ingin melihat Tuan Muda Wang. Pelayan memandang Suyun, lalu tertawa, apakah Tuan Muda ini baru pertama kali ke sini? Lihatlah semua Tuan Muda dan Rindu di sini, mereka semua ingin melihat Tuan Muda Wang kita. Mendengar itu, Suyun terkejut, dia menoleh, hanya untuk melihat banyak Tuan Muda dan Rindu menatapnya dengan senyum mengejek. Nak, jika kamu ingin melihat Tuan Muda Wang, maka antrilah. Tunggu pelan-pelan, hei. Dua pemuda tertawa dan berkata, Suyun tidak mengatakan apa-apa. Saat itu, pelayan berjubah abu-abu mengeluarkan lencana pesanan dari suatu tempat dan memberikannya kepada Suyun. Tuan Muda, Anda nomor 481, harap tunggu dengan sabar. Sebentar lagi, seseorang akan keluar untuk memanggil nomor Anda, dan ketika giliran Anda, Anda dapat pergi dan melihat Tuan Muda kami. Suyun berada di bawah atap orang lain, bagaimana mungkin dia tidak menundukkan kepalanya. Tapi dari kelihatannya, apa yang dikatakan pengemis itu benar, karakter Tuan Muda Wang tidak buruk, jika tidak, tidak akan banyak orang yang mencarinya. Suyun kembali ke binatang bertanduk ungu, diam-diam melihat sekelompok orang, dia menyadari bahwa ada sekelompok kecil orang yang berpakaian lusuh, mereka berkumpul di belakang kerumunan, menjauhkan diri dari Tuan Muda dan rindu. Saat itu, pintu Wang Mansion terbuka sedikit, setelah itu, seorang pelayan berlari keluar dan berteriak, mengundang bangsawan nomor 311 untuk memasuki mansion. He he, giliranku. Seorang pria gemuk dengan tubuh gemuk tertawa, mengangkat tandanya dan berlari masuk. 311, ada begitu banyak orang di depanku. Saya pikir saya masih harus menunggu sebentar. Suyun menghembuskan nafas, duduk bersilah, dan mulai memulihkan kinya. Lihat, apa yang idiot itu lakukan. Apakah dia berlatih di sini? Heh, bukankah dia malu? Kakak Li, abaikan dia, kita adalah orang-orang berstatus, bagaimana kita bisa seperti orang udik itu? Beberapa tuan muda berbisik satu sama lain, dan mulai menaruh perhatian mereka pada wanita cantik. Telinga Suyun tenang, dan dia dengan cepat memasuki kondisi yang baik. Sekarang dia berada di tahap ke-6 dari alam jiwa roh, semua esensi rohnya telah menembus angka 50 ribu, bergegas langsung menuju seratus ribu, roh ki yang mendalam di tubuhnya seperti lautan luas, tak terbatas, dan kekuatan gaib raja adalah inti dari lautan, ia mengendalikan semua roh ki yang mendalam, memberi lautan vitalitasnya. Hanya berada di tahap ke-6 sudah memberinya perasaan seperti itu, siapa yang tahu alam apa yang akan menjadi kultivasi besar berikutnya? Pikiran Suyun bersinar. Mengundang bangsawan nomor 481 untuk memasuki mansion. Saat itu, teriakan datang lagi. 481. Suyun membuka matanya, berdiri, dan berjalan mendekat. Kamu nomor 481. Tanya pelayan itu. Suyun menganggup, dan menyerahkan tanda itu. Pelayan itu melihatnya, wajahnya menunjukkan senyuman, dan berkata dengan sopan, Tuan muda, tolong ikuti saya, Tuan muda saya sedang menunggu Anda di medan perang. Baiklah. Suyun menganggup, dan mengikuti keuang mansion. 258. Pelayan itu dengan santai memimpin di depan, sementara Suyun mengikuti di belakang. Rumah pangeran tenang dan elegan. Setelah memasuki gerbang utama, terdapat jalan batu giyok dengan hamparan bunga di kedua sisinya. Aroma bunga menyerang lubang hidung. Di kejauhan, beberapa pavilion tinggi berdiri tegak dan lurus, terlihat sangat indah dan elok. Apakah Tuan mudamu harus menerima begitu banyak orang setiap hari? Suyun yang mengikuti di belakang pelayan itu tiba-tiba bertanya. Ya, pelayan itu menganggup. Kalian semua di sini untuk kualifikasi untuk berpartisipasi dalam kompetisi seleksi. Ya. Bagaimana Tuan muda yang mulia itu bisa menghibur begitu banyak orang? Berdebat dengan ratusan orang. Saya khawatir bahkan seorang pria besi tidak akan mampu menanggungnya. Bukan. Tuan muda, Anda terlalu khawatir. Tuan muda saya tidak berniat untuk bertukar pukulan dengan Anda satu per satu. Jika Anda ingin bertukar pukulan dengan Tuan muda saya, Anda harus terlebih dahulu lulus ujian Tuan muda saya. Hanya jika Anda lulus akankah Tuan muda saya bertarung dengan Anda dan memberi Anda hak untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Begitu ya. Lalu, berapa banyak orang yang telah lulus ujian? Enam. Hanya enam dari beberapa ratus orang. Kemungkinannya cukup rendah. Pelayan itu tidak berbicara lagi. Mereka berdua mengitari beberapa bangunan, melewati gerbang besi besar, dan tiba di ruang terbuka datar yang diaspal dengan batu batah hijau. Ada beberapa susunan di ruang terbuka, dan rak di sampingnya diisi dengan senjata. Di sisi kanan senjata, ada beberapa platform batu giok, dan di platform batu giok ada banyak botol dan toples, yang sepertinya adalah botol untuk pil obat. Namun, hal-hal itu tidak bisa menarik perhatian Suyun. Perhatiannya sudah tertuju pada patung batu setinggi 4 meter di tengah medan perang. Patung batu ini sangat tinggi dan kokoh. Berdiri di tengah lapangan, seluruh tubuhnya dipenuhi energi ledakan. Tentu saja, itu tidak mati, tapi hidup. Saat Suyun dan pelayan itu masuk, patung itu memutar kepalanya yang berat dan menatap mereka. Suyun menaksir raksasa batu itu dan menundukkan kepalanya untuk berpikir. Di depan lapangan bela diri, ada deretan meja dan kursi. Sebuah meja berisi buah-buahan dan anggur duduk seorang pria yang kokoh. Pria kekar itu berwajah persegi, berambut pendek, dan mengenakan jubah biru bergaris-garis macan. Saat Suyun memasuki arena, pria kekar itu langsung tertawa terbahak-bahak dan berjalan menuju Suyun. Salam, saudaraku. Saya Wang Song San. Saya Wu Yun, saya menyapa Tuan Muda Wang. Suyun menangkupkan tinjunya sebagai balasan. Hahaha, ayo, ayo, Tuan Wu, tolong lewat sini, tolong lewat sini. Wang Song San dengan penuh semangat mengundang Suyun. Mereka berdua duduk dan seorang pelayan segera menuangkan secangkir arak wangi untuk Suyun. Terima kasih banyak, kata Suyun. Haha, kakak Wu terlalu sopan. Tapi kalau dipikir-pikir, alasan mengapa saudara Wu datang menemui saya hari ini, kemungkinan besar karena kualifikasi untuk kompetisi pemilihan Mountain River List. Wang Song San mengangkat cangkir anggurnya dan bersulang untuk Suyun. Setelah mereka berdua selesai minum, Suyun mengangkupkan kepalanya, tidak buruk. Hampir 90 persen orang yang datang ke sini melakukan itu. Chong San bisa mengerti mengapa saudara Wu ada di sini. Wang Song San tersenyum, lalu menunjuk ke arah pria batu raksasa yang berdiri di tempat latihan dan berkata, kakak Wu, apakah kamu tahu ini? Suyun melihat ke atas dan mengukurnya, ini tidak terlihat seperti batu jiwa, tapi binatang mekanik. Namun, untuk dapat membuatnya dari batu, pengembangan dan pencapaian orang yang membuatnya tidak boleh sederhana. Pengetahuan yang bagus. Mata Wang Song San berbinar, dia mengacungkan jempol dan memuji, saya telah bertanya kepada setiap orang yang datang ke sini apa ini, tetapi kebanyakan dari mereka mengira itu adalah batu jiwa. Tidak ada yang tahu bahwa ini adalah mahakarya seorang Grandmaster Mekanik. Ini benar-benar sebuah karya seni. Mekanisme ini adalah harta keluarga Wang Saya, ada alasan mengapa ditempatkan di sini, itu akan menjadi isi ujian. Isi ujiannya. Dalam perjalanan ke sini, saya bertanya kepada pelayan keluarga Anda, katanya, jika saya ingin mendapatkan kualifikasi dari Anda, saya harus menyelesaikan ujian Anda, dan kemudian mengalahkan Anda, benar. Haha, itu benar, itu benar. Tapi saudara, jika ingin mendapatkan kualifikasi untuk mengikuti kompetisi, itu sebenarnya bisa, tapi selain ujian, ada syarat lain. Saya, Chong Shan, adalah orang yang terbuka dan terus terang, bebas dan tidak terkendali, jadi saya akan memberi tahu Anda terlebih dahulu, saudara Wu, jika Anda menyelesaikan ujian saya, dan mendapatkan persetujuan saya, Anda memang dapat memperoleh kualifikasi untuk berpartisipasi, tetapi Anda harus berjanji saya, bahwa selama kompetisi, Anda harus menggunakan identitas keluarga Wang Saya, dan mewakili keluarga Wang Saya untuk berpartisipasi. Mewakili keluarga Wang Anda untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Hehe, Wang Zhong Shan tertawa malu, bagaimanapun, saya ingin meminjam kompetisi pemilihan daftar sungai gunung untuk membuat keluarga Wang Saya terkenal. Saudara Wu, jangan khawatir, jika Anda mendapatkan kualifikasi, Anda hanya dapat mewakili Wang keluarga untuk berpartisipasi dalam kompetisi, semua manfaat yang Anda peroleh tidak ada hubungannya dengan keluarga Wang, dan semua hadiah akan menjadi milik Anda. Bagaimana? Su Yun berpikir sejenak, dia bisa mengerti, dan menganggupkan kepalanya, baiklah, sudah diputuskan, mari kita mulai. Apa, Saudara Wu, apakah kamu akan pergi sekarang? Tidak akan minum beberapa gelas anggur lagi sebelum pergi. Tidak, terima kasih. Su Yun meletakkan cangkir anggurnya, berdiri dan berjalan menuju golem raksasa itu. Kamu benar-benar orang yang terus terang. Aku, Wang Zhong San, paling menyukai karaktermu yang terus terang. Bagus. Wang Zhong San tertawa, lalu mengambil batu jimat di atas meja, dan memasukkan sedikit kiroh mendalam ke dalamnya, dan melalui batu jimat, dia mengirim perintah ke golem, mulai ujian, targetnya, adalah pria bernama Wu Yun di depanku. Ya, tuanku. Golem mengeluarkan suara yang dalam dan bergema, seperti genderang perang, menyebabkan kulit orang mati rasa. Su Yun mengangkat kepalanya untuk melihat, untuk melihat bahwa golem itu sudah berjalan ke arahnya, dengan setiap langkah yang diambil, tanah akan bergetar, debu akan berterbangan, dan spirit ki yang mendalam akan beriak. Su Yun berdiri dengan tenang di depan golem, memandangi gunung seperti keberadaan, dia tidak panik sama sekali. Dia tidak bisa mengungkapkan identitasnya, dan tidak bisa menggunakan evil ki, jadi dia memutuskan untuk menggunakan ki lain. Su Yun menarik nafas dalam-dalam, dan diam-diam mengaktifkan Monarch Occult Force, mengumpulkan kekuatannya. Mengaum, manusia, aku akan membiarkanmu mengalami kekuatan Dewa Bumi. Golem itu tiba-tiba berhenti dan meraung, kemudian mengatupkan kedua tangannya bersama-sama, berubah menjadi tangan besi raksasa, membawa kiro ilahi sejati yang menakutkan, dan hancur. Seperti meteorit yang jatuh, spirit ki yang padat menyebabkan tanah retak. Tapi, ekspresi Su Yun tidak berubah, dia diam-diam memperhatikan tangan golem yang turun. Tiba-tiba, dia mengangkat tangannya. Dong. Tangan golem itu tiba-tiba berhenti, seolah-olah kekuatannya diblokir oleh sesuatu, itu meledak di udara, beriak ke segala arah. Hati Wang Zhong San bergetar, dia tiba-tiba berdiri, dan melihat ke atas dengan mata terbuka lebar. Dia melihat Su Yun mengangkat salah satu tangannya, menghalangi tangan besi yang turun. Apa? Wang Zhong San terkejut. Orang-orang di sekitarnya semua membatu. Menggunakan satu tangan untuk memblokir serangan golem, itu benar-benar menggunakan kekerasan. Penindasan kekuasaan. Kultivasi apa yang dimiliki orang ini. Kekuatan macam apa yang dia miliki. Untuk benar-benar dapat memblokir golem batu spirit soul realm tahap pertama dengan true divine spirit ki sebagai atributnya. Kuat. Benar-benar kuat. Wang Zhong San bergumam. So. Saat itu, Su Yun bergerak lagi, dia mengangkat kakinya, mengaktifkan spirit essence di tubuhnya, menyapu sejumlah besar profound spirit ki, dengan keras memukul lutut golem itu. Bang. Sebuah kekuatan yang kuat menyebar dari telapak kakinya, menyelimuti seluruh tubuh golem itu. Kekuatan golem itu tersebar, ia kehilangan keseimbangan, tubuhnya yang besar membungkuh, dan langsung jatuh ke arah Su Yun. Su Yun mengulurkan tangannya lagi, menopang golem yang jatuh, lalu mengerahkan tenaga, dia melempar golem itu ke samping. Bang. Seluruh istana mulai bergetar, perubahan mendadak itu membuat khawatir semua orang di istana. Pemenang sudah diputuskan, orang ini sama sekali tidak memiliki tekanan terhadap golem. Baiklah, hentikan. Wang Zhong San berdiri, mengambil batu jimat dan berkata, Ya, tuanku. Golem itu meraung, memanjat, berdiri di samping, dan tidak bergerak. Apa, apakah sudah berakhir? Su Yun berbalik dan menatapnya. Tentu saja sudah berakhir, Saudara Wu, Anda benar-benar memberi saya kejutan besar. Ini adalah tahap pertama keberadaan Spirit Soul Realm dengan True Divine Spirit Ki, tapi kamu. Anda benar-benar menggunakan kekuatan Anda untuk menekannya. Itu cukup untuk mengatakan, Anda pasti seorang kultifator Spirit Soul Realm tahap kedua atau ketiga. Eksistensi sepertimu, bahkan aku tidak dapat melawanmu, karena aku hanyalah kultifator Spirit Soul tahap kedua. Wang Zhong San segera menuangkan secangkir anggur dan menyerahkannya pada Su Yun. Kakak Wu, kami tidak perlu bertarung, kamu telah lulus. Ayo, minumlah secangkir anggur ini, dan istirahatlah di kediamanku untuk hari ini. Setelah beberapa hari, kami akan berangkat, untuk bertanya kepada yang abadi. Ke Sungai Kin, untuk berpartisipasi dalam kompetisi seleksi, menelan gunung dan sungai. Untuk meninggalkan nama kami di daftar Sungai Gunung. Bagus. Su Yun menganggup, dia mengambil cangkir anggur dan menuangkannya ke tenggorokannya. Setelah beberapa hari berusaha, Wang Zhong San telah memilih lima orang lagi. Termasuk dirinya dan orang-orang sebelumnya, total ada 12 orang yang berpartisipasi dalam kompetisi. Tentu saja, 12 orang ini mewakili keluarga Wang dalam kompetisi, tapi ini hanyalah gelar. Peringkat dan hadiah kompetisi menjadi milik keluarga Wang. Yang terlemah dari 12 orang adalah kultifator Spirit Soul Realm tahap pertama, dan yang terkuat, adalah seorang pemuda bernama, Luo Xiao Miao, yang merupakan kultifator Spirit Soul Realm tahap keempat. Su Yun tidak mengungkapkan tingkat kultifasinya sendiri, tetapi mayoritas orang berpikir bahwa dia adalah kultifator realm jiwa-jiwa tahap ketiga. Semua orang melaporkan wilayah mereka, dan secara alami menjelaskan waktu yang telah mereka kembangkan, dan menilai bakat mereka. Yang mengejutkan adalah bahwa orang dengan kultifasi terendah, gadis muda Spirit Soul Realm tahap pertama, Hong Yan, telah benar-benar berkultifasi selama 8 tahun. Untuk dapat mencapai tahap pertama dari Spirit Soul Realm dalam 8 tahun, seberapa menakjubkan bakatnya. Sisanya telah berkultifasi selama lebih dari 20 tahun, dan sudah dianggap jenius. Wang Zhong San juga tidak gesit, setelah memilih peserta, dia mengumpulkan semua orang untuk minum. Su Yun tidak menyukai perjamuan seperti itu, menambahkan bahwa identitasnya tidak nyaman, dia menolaknya, tetapi dia tidak tahu bahwa karena inilah yang lain sangat tidak bahagia. Hari ke-6 Di depan pintu masuk Wang Residence, ada banyak orang yang menunggangi binatang bertanduk ungu. Selain 12 peserta, ada dua baris penjaga dari keluarga Wang, tetapi penjaga ini tidak kuat, dan hanya berada di tahap ke-9 sampai ke-10 dari alam inti roh. Apakah semua orang di sini? Wang Zhong San berteriak kepada orang-orang di belakangnya. Sudah waktunya, Saudara Wang. Hong Yan tertawa dan berkata, itu bagus. Wang Zhong San menganggup, dan melambaikan tangannya, mari kita berangkat sekarang, dan segera memasuki benua utara. Kami akan mencoba memasuki wilayah Wen Xian lebih awal. Baiklah. Ayo pergi. Mengikuti teriakan, binatang bertanduk ungu itu mulai bergerak. Sekelompok pemuda jenius dengan semangat tinggi menyambut matahari terbit dan maju. Su Yun, yang mengenakan topeng, mengendarai unikornnya, dan mengikuti di belakang kelompok sendirian. Aku pasti harus masuk ke tiga besar. Dia mengepalkan tinjunya erat-erat, dan bergumam. 259. Tata-tata-tata. Sekelompok binatang bertanduk ungu berjalan bersama, itu adalah pemandangan yang spektakuler. Binatang bertanduk ungu raksasa menyebabkan tanah bergetar, seolah-olah ada gempa kecil. Hah. Pada saat ini, Wang Zhong San yang memimpin rombongan tiba-tiba berhenti dan melihat ke depan. Tidak jauh dari sana, di bawah pohon besar, berdiri sekelompok orang, mereka berkumpul bersama, membicarakan sesuatu, seolah-olah sedang menunggu seseorang. Mata Wang Zhong San membeku, dengan hati-hati mengukurnya. Tapi sebelum dia bisa melihat, sebuah suara jernih dengan sedikit ejekan keluar dari belakang kelompok Wang Zhong San. Bukankah itu Tuan Muda Wang? Apa, Anda telah memilih orang-orang Anda dan bersiap untuk pergi ke Kinkrik? Saat suara itu terdengar, semua orang berbalik dan melihat sekelompok kecil orang berlarian. Kelompok orang ini memiliki aura yang luar biasa dan berpakaian mewah. Di depan sekelompok orang ini adalah seorang Tuan Muda yang tampan dengan rambut panjang dan jubah panjang. Pipi Tuan Muda itu panjang dan ramping, dan fitur wajahnya teratur. Dia sangat tampan, apalagi jika dipasangkan dengan jubah kuning yang dikenakannya, dia terlihat sangat mulia. Tapi, yang lebih mencolok adalah, dia tidak menunggangi binatang bertanduk ungu, tetapi binatang kilin tingkat tinggi. Dan yang lebih mengejutkan lagi adalah wanita di samping Tuan Muda itu, juga menunggangi kilin bis. Ini Bei Suan Ming. Luo Xiao Miao berkata dengan lembut. Jenius dari keluarga Bei Suan. Aku tidak pernah berpikir bahwa kita akan berangkat pada hari yang sama dengan mereka. Semua anggota kelompok Wang Zong San saling berbisik. Su Yun mengangkat kepalanya, dan secara kasar melirik Tuan Muda bernama Bei Suan Ming, membandingkannya dengan kelompok Wang Zong San, dia menyadari bahwa orang-orang Bei Suan Ming semuanya sangat kaya, hampir setiap orang dari mereka dilengkapi dengan harta karun, dan pakaian mereka semuanya luar biasa. Sisi Wang Zong San lebih tidak dapat ditampilkan, Wang Zong San menyukai kemampuan, dan dengan demikian ada tiga kultifator roh yang buruk dalam kelompoknya. Oh, jadi itu saudara Bei Suan. Haha, kita benar-benar ditakdirkan, untuk benar-benar memilih berangkat pada hari yang sama, dengan kakak Bei Suan menemaniku, aku tidak akan kesepian, hahaha. Wang Zong San terus menggunakan senyum riang dan perasaan luhurnya. Hanya saja, Bei Suan Ming sepertinya tidak tertarik, dia dengan santai melambaikan tangannya, matanya yang jernih menatap kelompok Wang Zong San, dan terkekeh. Kakak Wang, apakah ini orang yang kamu pilih? Ha, memberikan kualifikasi yang berharga kepada orang-orang ini, Wang Klan Anda benar-benar berani. Apa, saudara Bei Suan, apakah Anda merasa ada yang tidak beres? Heh, bukan urusanku untuk memutuskan apakah itu pantas atau tidak. Kakak Wang, jika menurutmu tidak apa-apa, maka tidak apa-apa. Namun, cek-cek-cek, aku benar-benar tidak berani memuji penglihatan Broter Wang. Membiarkan mereka mewakili Klan Wang kita untuk bertarung, apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa menjaga wajahmu? Bei Suan Ming mengeluarkan kipas dari suatu tempat, dengan lambayan tangannya, kipas itu terbuka dengan suara, pada Wang Zong San mengerutkan kening tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dalam hal kultivasi, orang-orang Wang Zong San jelas tidak lemah, tetapi dalam hal kekuatan secara keseluruhan, mereka masih kurang, karena semua orang Bei Suan Ming dilengkapi dengan harta, dan di benua langit bela diri, harta juga merupakan jenis kekuatan. Hong Yan yang termuda dan memiliki kultivasi terendah sedikit tidak senang, dia memandang semua orang, dan akhirnya menatap Kapten Penjaga, dia menunggangi binatang bertanduk umu itu, dan bertanya dengan lembut, kakak, apa hubungannya antara Bei Suan Ming dan Tuan Muda Wang kita? Mengapa sepertinya dia menentang Tuan Muda Wang? Tentu saja kami tidak bisa. Kapten Penjaga menghela nafas, dan berkata, Tuan Muda Wang kami memiliki kepribadian yang terus terang, dia adalah orang yang sopan, dan telah melakukan banyak perbuatan baik. Di Sky Dragon City, dia terkenal karena kebenarannya, dan merupakan panutan bagi banyak orang. Tuan Muda dan Rindu Adapun Tuan Muda Bei Suan itu, jangan berpikir bahwa dia terlihat seperti orang yang berbakat, tetapi sebenarnya, dia memiliki banyak trik di lengan bajunya. Tuan Muda ini sangat mesum, dan dia sangat bejat, dia telah menemukan 15 pasangan kultivasi ganda, tetapi dia masih belum puas. Dia tidak mencari wanita untuk berkultivasi, tetapi murni untuk nafsunya. Sky Dragon City tidak memiliki banyak pembudidaya wanita untuk dikotori, jadi dia mengarahkan pandangannya pada rakyat jelata. Jadi, untuk menghindari cakar iblis Tuan Muda Bei Suan, mereka datang untuk mencari bantuan dari Tuan Muda kita. Tuan Muda kami tidak ceroboh, dan segera membawa semua wanita yang disukai Tuan Muda Bei Suan ke kediaman, memberi mereka identitas, dan melindungi mereka. Tindakan Tuan Muda mendapat dukungan dari rakyat jelata yang tak terhitung jumlahnya, tetapi dia juga menyinggung Tuan Muda Bei Suan. Menambahkan bahwa klan Wang dan keluarga Bei Suan memiliki beberapa keluhan di masa lalu, adalah normal bagi mereka berdua untuk tidak akur. Jadi seperti itu. Hong Yan mendengus, Bei Suan Ming ini tidak terlihat seperti orang baik, tapi aku tidak pernah menyangka dia begitu jahat. Bicara saja, kita tidak bisa berbuat apa-apa, dan kita tidak punya cara untuk melakukannya. Kapten penjaga berkata tanpa daya. Su Yun mengangkat kepalanya dan melirik Bei Suan. Tidak ada yang tahu apa yang dibicarakan Wang Song San dan Bei Suan Ming, tetapi setelah mereka berdua berbicara sebentar, wajah Wang Song San menjadi jelek, tetapi dia tidak marah. Sebaliknya, dia berbalik dan memimpin kelompok itu, melambaikan tangannya, dan terus bergerak maju. Yang tidak terduga adalah Bei Suan Ming memimpin pasukannya, dan berjalan berdampingan dengan pasukan Wang Song San. Kali ini, perjalanan ke wilayah Wen Xian panjang, dan siapa yang tahu berapa banyak bahaya yang akan kita temui. Saudara Wang, mari kita berpergian bersama, dan kita bisa menjaga satu sama lain, bagaimana menurutmu? Bei Suan Ming tersenyum dan berkata. Karena saudara Bei Suan memiliki pertimbangan seperti itu, Song San tidak akan menolak, silakan. Wang Song San tersenyum, lalu mendesak unikornya untuk terus bergerak maju. Meski keduanya berada di jalur yang sama, namun di sepanjang jalan, mereka sama sekali tidak berinteraksi satu sama lain, seolah-olah mereka adalah orang asing satu sama lain. Sepertinya orang-orang di kedua sisi bisa melihat masalah antara Wang Song San dan Bei Suan Ming. Jalan gunung berlumpur di bawah kaki mereka, seolah-olah baru saja hujan, udara di gunung itu sangat segar. Setelah melewati gunung Tandus, mereka meninggalkan batas kota Naga Langit. Kakak Wang, kita harus berhati-hati di sepanjang jalan, ku dengar karena daftar sungai gunung, banyak pencuri dan pencuri keluar dari berbagai tempat, dengan tujuan merampok dan membunuh para peserta yang menuju daftar sungai gunung, dan mencuri harta mereka. Kita tidak boleh bertemu dengan pencuri ini. Bei Suan Ming tersenyum dan berkata. Mereka yang disergap dan dibunuh oleh para pencuri dan pencuri itu, semuanya adalah orang-orang dengan kultifasi rendah, orang-orang yang berpartisipasi dalam daftar sungai gunung, hanya untuk membuat angka. Saya tidak keberatan mereka berpartisipasi dalam sungai gunung daftar, menggunakan segala macam metode untuk mendapatkan tempat, dan bepergian sejauh ini ke Kinkrik, hanya untuk merasakan kekalahan. Jika demikian, mengapa tidak berlatih lebih keras, dan menunggu daftar sungai gunung berikutnya, dan berjuang untuk mendapatkan tempat, bukankah itu lebih baik? Wang Zhong San menggelengkan kepalanya dan berkata. Hanya saja, ketika dia mengatakan yang sebenarnya, itu secara tak terduga menarik ketidaksenangan wanita di samping Bei Suan Ming yang juga mengendarai binatang kilin. Wanita itu mendengus dan berkata dengan dingin, bertanding dengan para jenius, ada banyak manfaatnya, dan itu berkali-kali lebih baik daripada berlatih dengan pahit, mengapa tidak pergi? Daftar sungai gunung hanya diadakan setiap beberapa tahun sekali, dan kualifikasi untuk berpartisipasi terbatas, mereka yang telah berlatih lebih dari 30 tahun tidak diperbolehkan untuk berpartisipasi. Menurut apa yang Anda katakan, berapa banyak orang yang dapat berpartisipasi dalam sungai gunung daftar kompetisi? Mendengar itu, Wang Zhong San menatap wanita itu dengan curiga. Kemudian, sebelum wanita itu selesai, dia berteriak lagi, selain itu, daftar sungai gunung adalah kompetisi kekuatan, bukan kultifasi, kultifasi rendah tidak berarti apa-apa. Beberapa orang memiliki bakat rendah dalam pelatihan, tetapi memiliki bakat tinggi dalam mengendalikan harta, untuk dapat melepaskan 100 persen kekuatan harta, itu juga kekuatan. Bukankah begitu? Wang Zhong San menggelengkan kepalanya tak berdaya, dia tertawa getir dan berkata, wanita ini benar, saya salah bicara, saya minta maaf. Huh, lain kali perhatikan kata-katamu, jika kamu tidak mengerti, jangan bicara sembarangan. Wanita itu mendengus. Wajah Wang Zhong San sedikit tidak nyaman, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Hanya saja orang-orang di sisi lain tidak tahan lagi, Wang Zhong San adalah orang yang jujur, dan apa yang dia katakan adalah kebenaran, bahkan jika dia kurang pertimbangan, itu bukanlah sesuatu yang bisa diajarkan oleh wanita muda itu kepadanya. Hong Yan tidak tahan lagi, dan segera berteriak. Saya katakan, apakah Saudara Wang menyodok titik lemah Anda? Mengapa Anda bereaksi begitu kuat? Saudara Wang benar, hak apa yang Anda katakan tentang dia? Kamu pikir kamu siapa? Dia hanyalah kultifator spirit core tahap ke-9. Saat Hong Yan selesai berbicara, seorang pria kurus tinggi di sampingnya berbicara. Dia dipanggil Long Hai, dan juga bagian dari kelompok Wang Zhong San, dan merupakan kultifator spirit soul tahap ke-2. Dengan mengatakan itu, semua orang di sekitar terkejut. Long Hai, apa yang kamu katakan? Dia adalah kultifator spirit core tahap ke-9. Seseorang bertanya. Tentu saja, Long Hai menganggupkan kepalanya, dia mengenakan harta ajaib yang menyembunyikan kultifasinya, jadi kalian tidak bisa merasakan kultifasinya. Namun, kebetulan aku memiliki harta ajaib yang bisa dilihat melalui kultifasi. Tidak peduli seberapa baik dia menyembunyikannya. Saya masih bisa merasakan kultifasinya. Kakamu, wajah wanita itu langsung memerah. Dia menunjuk ke arah Long Hai tetapi tidak bisa mengatakan sepatah katapun. Semua orang menyadari. Tidak heran ketika saudara Wang mengucapkan kata-kata itu, wanita itu memiliki reaksi yang sangat besar, jadi kultifasinya paling rendah di sini. Kalau dipikir-pikir, bisa dimengerti, haha, kakak Wang, kenapa kamu mengatakan itu, apakah kamu menyakitinya? Bukankah ini dianggap kompleks inferioritas? Haha. Beberapa anggota yang berpikiran sederhana dengan sengaja mengangkat suara mereka, dan tertawa. Wanita itu akan meledak, seluruh tubuhnya gemetar, matanya menatap lurus ke arah orang-orang, seolah ingin mencabik-cabik mereka. Su Yun tidak bisa tidak curiga. Long Hai benar-benar memiliki harta karun seperti itu, aku bertanya-tanya apakah dia bisa menembus perisai Heavenly Skale Divine Eye, dan merasakan kultifasiku. Tapi melihat dia tidak bereaksi, aku khawatir dia tidak bisa melihatnya kan. Di sisi lain, wanita itu marah, dan meraung. Kamu bajingan berani mempermalukanku. Aku ingin berduel denganmu. Dengan gemuruh itu, seluruh tempat menjadi sunyi. Duel. Wang Zhong San terkejut. Seorang pembudidaya inti roh tahap ke-9 menantang sekelompok ahli murid jiwa roh untuk berduel. Apa yang dia coba lakukan? Lalu, yang membuat Wang Zhong San dan yang lainnya terkejut adalah bahwa Bei Suan Ming tidak keluar untuk menghentikan mereka, melainkan berdiri di samping sambil tersenyum. Meskipun Wang Zhong San adalah orang yang jujur, dia tidak bodoh, dan tahu bahwa ada sesuatu yang salah. Wanita ini tahu bahwa kultifasinya rendah, jadi mengapa dia berani mengucapkan kata-kata seperti itu? Dia pasti memiliki beberapa trik di lengan bajunya. Tidak perlu duel, nona muda, aku, Wang Zhong San, akan meminta maaf padamu, lupakan saja, karena kita semua adalah teman. Kakak Wang Para anggota tidak senang, mereka semua jenius yang datang dari tempat yang berbeda, dan biasanya bangga dan sombong, tidak mau tunduk kepada siapapun, tetapi mereka sangat menghormati Wang Zhong San, kemurahan hati dan kejujuran Wang Zhong San telah memenangkan hati mereka. Untuk melihat Wang Zhong San begitu rendah hati, bagaimana mereka bisa menatap matanya. Tapi, Wang Zhong San tidak peduli, dia melambaikan tangannya, menandakan bahwa mereka tidak perlu mengatakan apapun. Melihat itu, kemarahan wanita itu akhirnya meredah, mulutnya sedikit terangkat, dan dia mendengus, heh, Tuan Muda Wang masih bijaksana, karena kamu mengatakannya seperti itu, aku tidak akan bertengkar denganmu. Beri tahu orang-orang di grup Anda untuk memperhatikan, jika kultifasi mereka rendah, mereka dapat mengandalkan harta dan pil untuk menebusnya, kekuatan adalah yang paling penting, Pernahkah Anda mendengar tentang Dewa Pedang tanpa batas? Dia adalah contoh. Su Yun 260 Wang Zhong San menelan amarahnya, menyebabkan kedua kelompok itu tidak meledak. Sekelompok orang sekali lagi berangkat, menuju perbatasan negara Long Ao. Hahaha, Sister Siauluan, kamu sangat kuat, sekelompok murid Jiwaroh bahkan tidak berani kentut di depanmu, hehehe. Murid Jiwaroh, kultifasi mereka baru mencapai ranah ini. Dari segi kekuatan, mereka hanyalah sekumpulan sampah. Aku tidak tahan lagi dengan Wang Zhong San itu. Dia berpura-pura menjadi orang baik, tetapi kenyataannya, dia hanya orang yang tidak berguna. Sekelompok pria mengelilingi wanita itu dan berbisik. Meskipun mereka merendahkan suara mereka, masih ada satu atau dua kata kasar yang keluar, diikuti oleh Derutawa. Orang-orang di sisi Wang Zhong San semuanya berubah warna menjadi hati babi. Tapi Bei Suan Ming memiliki senyum di wajahnya, dia tidak peduli dengan apa yang terjadi, seolah-olah dia sedang menonton pertunjukan. Heh, gerombolan orang ini. Akan segera ditangani. Aku benar-benar tidak akan marah pada mereka. Gadis bernama Siauluan mendengus dan tertawa pelan. Tujuan kita kali ini adalah untuk berpartisipasi dalam kompetisi seleksi daftar sungai gunung, semuanya, jangan marah pada mereka, pertahankan kekuatanmu, dan tampil baik dalam kompetisi. Wang Zhong San buru-buru berkata ketika dia melihat pihaknya marah. Tapi, kakak Wang, yang lain sudah menggertakmu, apakah kamu masih akan menanggungnya? Mengapa temperamenmu begitu baik? Hong Yan kesal. Hong Yan, terkadang marah adalah bentuk hukuman, mengapa kita harus menurunkan diri kita ke level mereka? Mereka hanya sekelompok badut, kita bisa menganggapnya sebagai hiburan. Kata Wang Zhong San. Karena Wang Zhong San mengatakannya seperti itu, Hong Yan membuka mulutnya, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Kedua tim terus melaju. Namun, tidak lama kemudian, bau darah yang menyengat tercium di udara. Ada situasi. Wang Zhong San berteriak dengan suara rendah. Kedua belah pihak segera berhenti. Ayo kita lihat. Wang Zhong San berkata kepada Luo Xiao Miao. Luo Xiao Miao mengangguk, dan mengendarai binatang bertanduk ungu keluar dari kelompok. Bei Suan Ming melirik Wang Zhong San, dan berseru, Sookai, lihatlah juga. Ya, Tuan Muda. Seorang pemuda botak dengan tombak di punggungnya berlari keluar dari kelompok dan berlari ke depan. Sesaat kemudian, mereka berdua bergegas, satu demi satu. Kakak Wang, Tuan Muda Bei Suan, tidak bagus. Ada begitu banyak mayat di depan. Keduanya berteriak. Mayat. Kedua kelompok itu terkejut. Suyun mengangkat kepalanya dan melihat ke depannya. Dia mengerutkan kening dan tiba-tiba memfokuskan matanya. Mengaktifkan mata ilahi skala surgawi, dia melihat ke depan. Di bawah topeng, matanya bersinar dengan cahaya kemasan. Penglihatannya meningkat, dan dalam sekejap, dia bisa melihat segala sesuatu di kejauhan. Namun, tiga hingga empat ribu meter dari tim, ada sejumlah besar mayat tergeletak di tanah. Pakaian orang-orang ini compang kemping, dan tubuh mereka dipenuhi luka. Darah mengalir ke seluruh tanah, dan sejumlah besar binatang buas tertarik untuk memakan mayat. Melihat pakaian mereka dan senjata yang berserakan, kemungkinan besar mereka adalah peserta yang bersiap untuk mengikuti kompetisi Mountain River List. Tapi jika dia adalah peserta kompetisi, kekuatannya tidak boleh rendah. Bagaimana dia bisa mati secara tragis di jalan? Para pembudidaya murid roh dianggap kuat di wilayah mereka sendiri, tetapi di seluruh benua, mereka hanyalah orang biasa. Para jenius berbakat dengan harta dalam jumlah besar dan bahan bagus ini baru memasuki tahap awal ranah murid jiwa roh setelah upaya tak henti-hentinya. Meskipun mereka tidak bisa dibandingkan dengan petinggi sekte, mereka tidak lemah. Mengapa ada begitu banyak mayat tiba-tiba? Aku takut ada sesuatu yang mencurigakan terjadi. Wang Zhongshan berkata dengan lembut. Soukai. Saat itu, Bei Suan Ming berteriak. Tuan muda. Izinkan saya bertanya kepada Anda, luka seperti apa yang mereka miliki di tubuh mereka? Apakah mereka mati karena pedang atau pedang? Tuan muda ini, saya tidak berpikir mereka berasal dari pedang atau pedang. Banyak dari mayat mereka berkeping-keping, dan kebanyakan dari mereka terlihat seperti luka gigitan atau cakaran. Haha, itu benar. Bei Suan Ming menepuk pahanya dan tertawa, saya ingat bahwa ini adalah jalan kerah hantu. Di daerah ini, ada banyak kelompok kerah hantu murid inti roh tahap ke-10, terutama raja kerah hantu, yang berada pada tahap pertama atau kedua dari ranah murid jiwa roh. Tim itu mungkin telah bertemu dengan sekelompok kerah hantu, dan meninggal secara tragis di pintu masuk. Apakah begitu? Wang Zhong San curiga. Mengapa? Bei Suan Ming mengerutkan kening, dan tertawa, mungkinkah saudara Wang takut? Ini adalah jalan yang harus kita ambil ke perbatasan, jika kita tidak mengambil jalan ini, kita harus mengambil jalan memutar yang besar, dan kita tidak akan bisa meninggalkan negara Long Ao sampai 3-5 bulan kemudian. Jika Anda takut, ambil jalan memutar, 3-5 bulan kemudian, ketika kami merebut daftar sungai gunung, kami akan mengadakan perjamuan untuk menyambut Anda, dan membiarkan Anda membersihkan debu. Hahaha. Tim Bei Suan Ming langsung tertawa terbahak-bahak. Wang Zhong San tidak mengatakan apa-apa lagi. Tetapi beberapa anggota di belakang dapat melihat bahwa dia memegang kendali binatang bertanduk ungu dengan rat, jelas bahwa kesabarannya sudah mencapai batasnya. Ini mungkin bukan perbuatan kerah hantu, jika itu perbuatan kerah hantu, kamu tidak akan bisa melihat mayatnya. Saat itu, suara rendah keluar dari belakang tim Wang Zhong San. Bei Suan Ming dan yang lainnya segera berhenti berbicara, dan berbalik untuk melihat. Mereka melihat seorang pria mengenakan topeng putih, melihat kekejauhan dan berbicara. Dia mengenakan pakaian blademaster hitam pekat, rambutnya hitam pekat dan panjang, karena topeng menutupi wajahnya, penampilannya tidak bisa dilihat, tetapi keseluruhan perasaan yang dia keluarkan biasa saja, bahkan topengnya sama. Penggarap roh saat ini mengenakan pakaian yang aneh dan mempesona, dan ada banyak orang yang memakai topeng. Oh, mengapa saya tidak bisa melihat mayatnya? Bei Suan Ming menatap Suyun. Kerah hantu hanya memiliki satu tujuan untuk membunuh para pembudidaya roh, dan itu adalah untuk menyerapki roh yang mendalam di tubuh para pembudidaya roh, untuk mengisi kembali kekuatan fisik mereka dan meningkatkan kultivasi mereka. Jika itu benar-benar dilakukan oleh kerah hantu, mereka akan membawa semua mayat kembali ke sarang mereka, dan Anda hanya akan melihat lantai berlumuran darah, dan bukan mayat. Kamu berbicara seolah-olah kamu memahaminya dengan sangat baik, bocah, kamu sedang berkultivasi apa? Seorang pria kekar di samping Bei Suan Ming mendengus. Kakak kita Wu Yun adalah spirit soul cultivator tahap ketiga, perhatikan kata-katamu. Teriak Hong Yan. Hahaha, hanya spirit soul cultivator tahap ketiga, apa itu? Suu Kei kami adalah spirit soul cultivator tahap ketiga. Dan Tuan Muda kami Gu Sin Fei adalah penggarap jiwa roh tahap keempat, Anda hanyalah penggarap jiwa roh tahap ketiga, dan Anda berani menjadi begitu sombong di sini. Jangan terlalu memikirkan dirimu sendiri. Pria itu berkata dengan jijik. Dia dipanggil Shen Yu Jing, spirit soul cultivator tahap ketiga, mengenakan harta mewah, kekuatannya tidak biasa. Mendengar itu, Hong Yan sangat marah, tapi dia tidak tahu bagaimana membantahnya, dan wajahnya memerah. Kalau begitu menurutmu mereka dibunuh oleh binatang buas. Saya pikir, luka itu tidak berarti apa-apa, kultifator roh juga bisa menyebabkan luka seperti itu. Su Yun memandang Hong Yan, dan berkata, Heh, tidak perlu berdebat. Bei Suan Ming menggelengkan kepalanya dan terkekeh, bagaimana mereka mati, dan apa yang sebenarnya terjadi di sini, kita akan tahu begitu kita melihatnya. Dengan itu, dia melambaikan tangannya, dan memimpin pasukan untuk bergerak. Wang Zong San dan yang lainnya masih khawatir, tetapi karena keadaan telah mencapai tahap seperti itu, kecurigaan mereka tidak diperlukan, mereka harus melewati jalan ini, dan mereka harus pergi. Sekelompok orang menuju jalan yang dipenuhi mayat. Sesaat kemudian, mereka tiba, tetapi melihat jalan sempit itu dipenuhi mayat, semua mayat itu terluka, seolah-olah digigit binatang buas. Semua orang membubarkan binatang buas tingkat rendah yang memakan mayat, dan mulai memeriksa. Tidak ada jejak kultifator roh di sini. Hampir semuanya adalah luka yang ditinggalkan oleh binatang buas. Waktu kematian tidak boleh lebih dari tiga hari. Titik. Beberapa penjaga berpengalaman mulai memeriksanya. Tuan Muda. Zoukai berteriak dari ujung sana. Apa itu? Saya menemukan jejak sejumlah besar binatang buas di dekatnya. Kata Zoukai. Wajah Beisuan Ming menunjukkan ekspresi senang, dan berkata, saya tidak salah, sekelompok orang ini diserang dengan sengit oleh binatang buas, itulah mengapa mereka mati di sini, semua orang tidak tinggal di sini, ayo cepat pergi. Ya. Wang Zhongsan tidak mengatakan apa-apa. Tidak peduli bagaimana orang-orang ini mati, yang terbaik adalah meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Hanya itu. Tepat pada saat ini, seseorang tiba-tiba berteriak. Semuanya cepat datang. Saat suara itu memudar, semua orang melihat ke atas dan melihat seorang anggota tim Wang Zhongsan menggendong seorang anak laki-laki kurus berwajah pucat saat mereka berlari. Dia masih bernafas. Pria itu berteriak dengan cemas. Apa? Wang Zhongsan terkejut, dan segera berteriak kepada penjaga di sampingnya, cepat, siapkan pilnya, dokter roh, siapa tahu obat roh, cepat obati dia. Begitu dia selesai berbicara, orang-orang di sisi ini bergegas untuk merawat bocah itu. Su Yun juga terkejut, sebenarnya ada seseorang yang masih hidup. Dia melompat turun dari binatang bertanduk ungu, dan berjalan ke arah bocah itu. Dalam hal pengetahuan medis, pengalamannya tidak kalah dengan siapapun di sini. Su Yun membungkuh, dan memandangi anak laki-laki kecil yang dikelilingi oleh beberapa orang, dia melihat bahwa kulit anak laki-laki itu putih pucat, dengan banyak luka di tubuhnya, dan banyak luka mulai berdarah, itu sangat menyedihkan. Matanya tertutup rapat, dan key-nya sangat lemah, seolah-olah dia tidak akan hidup lama. Bocah kecil ini sepertinya tidak memiliki kultivasi apapun, ya Tuhan, aku bertanya-tanya bagaimana dia bisa bertahan sampai sekarang. Tanda-tanda kehidupannya sangat lemah, cepat, yang memiliki spirit life key, berikan dia beberapa, dan stabilkan tanda-tanda kehidupannya. Itu tidak bisa dilemahkan lagi. Aku, aku, semua orang bingung, dan buru-buru memperlakukannya. Dengan sangat cepat, spirit life key diresapi, dan wajah anak kecil itu menjadi lebih baik. Tapi, sepertinya tidak menyelesaikan masalah. Kami hanya menyiapkan pil penyembuh, tapi tidak membawa dokter roh, itu benar-benar salah perhitunganku. Melihat bocah itu terluka parah, Wang Zhong San menghela nafas. Bisakah aku melihatnya? Su Yun menyapu matanya, dan berjalan mendekat untuk bertanya. Mengapa? Apakah Saudara Wu Yun tahu tentang obat? Saya tahu sedikit. Bagus, ayo, ayo, Saudara Wu Yun, ayo dan coba. Wang Zhong San segera berkata. Su Yun menganggup, dan berjalan mendekat. Orang-orang di sisi lain dibebaskan. Su Yun mengangkat tangan dingin anak laki-laki itu, merasakan denyut nadinya, dan memberikan sedikit profound spirit key untuk memeriksanya. Setelah beberapa saat, dia membuka matanya, jejak kecurigaan muncul di pupil matanya. Bagaimana itu? Saudara Wu Yun, Wang Zhong San bertanya dengan cemas. Su Yun tidak berbicara, dan terus menutup matanya, memeriksa luka anak laki-laki itu. Tiba-tiba, dia melepaskan tangannya, dan berdiri, kilau aneh melintas di matanya. Ada apa? Saudara Wu Yun, Bisakah dia diselamatkan? Wang Zhong San bertanya. Mata semua orang terpaku pada Su Yun. Su Yun menganggupkan kepalanya, dan berkata, dia bisa diselamatkan. Dengan mengatakan itu, Su Yun tiba-tiba mengulurkan tangannya, dan menyentuh sarung pedangnya sendiri. Kong Kiang. Sinar cahaya dingin menyapu, pedang panjang ditarik keluar, dan langsung menebas bocah kecil yang tidak sadarkan diri di atas batu besar. Aura pedang melepaskan kiro ilahi murni yang ganas, dan menebas ke depan. Apa? Semua orang terkejut. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.